Eh ada notif nih tugas dari Pak Imam coba deh dilihat Oh iya iya cek di HP kalian coba Oh ini ada tip dari Google classroom ya Iya itu bukannya kelompok yang dibagi di kelas Oh iya kita kan beri tiga kan ya pas banget Oh pas banget Entah apa sih disini kita kebagiannya dapet yang sistem peradilan Oh sistem peradilan itu bukannya sistem dalam satu masyarakat agar jadi keadilan disitu Oh iya itu bukan ada jilis-jilisnya gak sih Oh iya kalau nggak salah ada empat macem ya Oh itu ada umum ada agama ada tetap usaha ada militer kalau aku tahu cuman umum doang sih apa sih peradilan umum itu peradilan umum itu salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dilaksanakan oleh peradilan negeri atau peradilan dan peradilan tinggi nah peradilan negeri itu itu dilaksanakan di ibu kota sama di bagian kota tapi kalau peradilan tinggi itu diperadilan di di ibu kota provinsi enggak tahu nih peradilan agama tuh apa sih Oh peradilan agama itu suatu pelaksanaan dalam menyelesaikan sesuatu sesuai undang-undang biasanya itu dia memeriksa atau memutuskan perkara di bidang perkawinan waris atau wasiat wakaf zakat dan banyak banget hal-hal dari agama Islam banyak ya Oh iya terus ada apa lagi ya guys yang aku tahu ada yang namanya peradilan militer itu apa deh peradilan militer ini tuh biasanya peradilan yang ngurus di lingkungan militer gitu loh jadi ini tuh biasanya ngurus perkara-perkara yang bersambutan sama prajuritnya terus peradilan militer ini juga tuh ada peradilan militer tinggi peradilan militer utama sama peradilan militer pertempuran Oh Allah itu yang aku tahu deh terus ada satu lagi ya peradilan apa sih tata usaha iya nih aku searching dari Google dan kalau peradilan tata usaha negara itu dia biasanya mengurus perkara yang menyangkut tetap sengketa tata usaha negara kedudukannya itu ada di kabupaten atau kota dia juga terbagi jadi dua yaitu ada peradilan usaha tata usaha negara di tingkat pertama ada di tingkat banding Oh jadi itu ya sistem peradilan Indonesia ternyata ada banyak banget ya sistem-sistemnya Iya Oh tugas Pahimam tuh kita disuruh nulis ya nulis dari macam-macam sistem peradilan itu ya sekarang udah pada tahu kan ya sistem peradilan Indonesia ada apa aja sekarang kita kita tinggal ngerangkum aja kasih di buku sesuai tugas Pahimam sekarang kita kerjain yuk